Halo, kali ini kita bertemu dalam pelajaran matematika kelas 4 mengenai mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa bersama saya Pak Pram. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dilakukan dengan beberapa langkah saja. Yang pertama, penyebut pecahan campuran tadi dikalikan dengan bilangan bulat di depannya, lalu hasil perkalian penyebut dan bilangan bulat ditambahkan dengan pembilangnya. Hasil dari penghitungan penyebut dikali bilangan bulat ditambah pembilang ditempatkan pada pembilang pecahan biasa yang menjadi jawaban dan penyebut jawabannya tetap sama seperti pada pecahan campuran yang ditanyakan. Kita lihat dengan contoh soal, jika diketahui ada soal 1, 2, 3, pecahan campuran 1, 2, 3, berapakah pecahan biasa dari pecahan campuran ini? Untuk menentukan, 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 menentukan pecahan campuran 1, 2, 3, ingat langkahnya tadi, yang pertama, penyebut dikalikan dengan bilangan bulat yang ada di depannya. Penyebut dikali dengan bilangan bulat yang ada di depannya. Hasil perkaliannya ditambahkan dengan pembilang di atasnya. Dengan pembilang 2, kita tulis di sini ya, penyebutnya 3. dikali 1, ditambah 2. Kita tulis di sini, 3 dikali 1, tambah 2. Penyebut tetap sama seperti penyebut yang ada dalam soal 3. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. 3 dikali 1, berapakah 3 dikali 1? 3 dikali 1, 3. Nanti kita ubah jadi 3, 2-nya tetap, penyebutnya juga tetap. 3 dikali 1, 3. Kita tulis di sini, 3 tambah 2, per 3. Berapakah 3 tambah 2? 3 tambah 2? Ya, betul. 3 tambah 2, 5. Maka selanjutnya adalah 5 per 3. Sudah didapat pecahan biasa 5 per 3. Jadi, 1, 2 per 3 pecahan biasanya adalah 5 per 3. Atau pecahan biasa dari 1, 2 per 3 adalah 5 per 3. Kita lihat contoh yang lain. Jika ada pecahan campuran, bernilai 3, 1 per 5. Berapakah pecahan biasanya? Berapakah pecahan biasa dari 3, 1 per 5? Sama seperti tadi. Penyebut dikali bilangan bulat di depannya. 3 dikali 5. Nah, hasilnya berapa tadi? 3 kali 5? 15. Ya, nanti kita simpan dulu ya. Hasilnya, perkalian 3 kali 5 atau 5 kali 3. Hasilnya ditambahkan dengan pembilang yang di atas. Yaitu 1. Nah, kita tulis di sini operasi hitung. 5 penyebut dikali bilangan bulat di depannya. Ditambah pembilang di atas. Per 5 sebagai penyebut tetap. Berapakah? 5 dikali 3. 5 dikali 3, 15. Tambah 1. Tambah 1. Jangan lupa satunya. Per 5 penyebutnya. Maka, 15 tambah 1 adalah 16 per 5. Didapat pecahan biasa 16 per 5. Jadi, 3, 1 per 5 sama dengan 16 per 5. Atau, pecahan biasa dari 3, 1 per 5 adalah 16 per 5. Mudah sekali bukan? Ya, mari kita sekarang sama-sama berlatih soal. Berapakah pecahan biasa dari 2, 1 per 4? Kita tulis di sini. 2, 1 per 4 sama dengan berapa ya? Nah, kita langsung tepatkan operasinya. Berapa? Apa yang dikalikan? Yang dikalikan adalah penyebut dengan bilangan yang di depannya. Penyebutnya berapa? Kita tulis di sini. 4. Bilangan bulat di depannya? 2. Ditambah? Ditambah dengan apa? Ditambah dengan pembilang. Pembilangnya? 1. Betul. Penyebut di bawah ini? Ya, penyebutnya sama dengan yang pada soal. Yaitu 4. Kita tulis 4. Lalu kita hitung. Berapakah hasil perkalian yang ada di dalam kurung ini? 4 dikali 2? 4 dikali 2 adalah 8. Kita letakkan 8 di sini. Lalu 1. Di belakang ini tetap ditulis 1. Dan penyebutnya tetap ditulis 4. Lalu kita lihat. 8 tambah 1. Berapakah 8 tambah 1? 9. Ya, 4. Maka hasilnya 9 per 4. Jadi, pecahan senilai dari 2, 1 per 4 adalah 9 per 4. Iya. Mudah, Ben. Sekarang kita lanjut dengan contoh soal berikutnya. Berapakah pecahan campuran dari 4, 3 per 5? Kita tulis di sini. 4, 3 per 5. Ya. Langkahnya jangan lupa. Penyebut. Berapa penyebutnya? Yang di dalam kurung sini. Penyebut dikali bilangan bulat di depan. Ya. Berapa penyebutnya? 5. Bilangan bulatnya? 4. Benar sekali. Kita tulis 4. Dan ditambah dengan pembilang. Berapakah pembilangnya? 3. Penyebut di bawah sini sama dengan penyebut yang pada soal, yaitu 5. Nah, kita hitung satu-satu yang di dalam kurung dulu. Berapakah yang di dalam kurung ini? 5 dikali 4. Berapakah 5 dikali 4? Benar. 20. Kita tulis 20. Lalu ditambah berapa? Ditambah 3. Kita turunkan ke sini. 3. Dan penyebutnya 5. Sama dengan di atas ya. Penyebutnya 5. Tinggal dijumlahkan yang di atas. Pembilangnya tinggal dijumlahkan. 20 ditambah 3. Berapa 20? 23 per 5. Benar sekali. Maka dia dapat pecahan biasa 23 per 5. Jadi, pecahan senilai dari 4 3 per 5 adalah 23 per 5. Benar sekali. Semua sudah pintar. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai bertemu kembali dan salam sehat selalu. Terima kasih sudah menonton!